Jadi kalau kita sekarang mau menilai status kesehatan kita kayak apa sebenarnya gampang sekali Kalau bapak ibu sekalian atau zaman sekalian mendapatkan atau punya mobil ya Mobil itu katakanlah mobil mewah Mobil mewah ini pastinya bahan bakunya atau bahan bakarnya adalah bahan bakar terbaik Sebulan mungkin namanya perkamak Dengan bahan bakar perkamak seperti itu maka insyaallah mobil tadi bisa sesuai dengan lama hidupnya Sesuai dengan pabrik yang bilang kan kayak begitu Tapi kalau seandainya mobil itu diisi dengan bahan bakar yang murah Dan gak cocok sama mobil tadi sebulan namanya premium gitu kan Maka pastinya mobil tadi akan bermasalah Akan banyak keluhannya Yang bawa mobil itu pun akan stress gitu ya Dan kalau pertanyaan atau mungkin hal ini kita tanyakan pada diri kita Contoh mungkin dengan pertanyaan sederhana Nah mahal mana mobil tadi dengan badan kita Maka semua akan menjawab mahal badan kita Ya Tapi yang jadi masalah adalah seringnya banyak orang ya Kalau mungkin saya berikan kata kalah pilihan Bahan bakar apa yang kita masukkan dalam badan kita Premium, pertamak atau oplosan gitu kan Maka kemungkinan besar itu oplosan Akhirnya apa Akhirnya muncullah keluhan, gejala, tanda-tanda di tubuh kita yang Sebenarnya Itu sudah memberikan semacam Sinyal gitu kan Sinyal ke badan kita untuk diperbaiki Tapi sayangnya banyak orang yang justru malah Menghilangkan gejala-gejala tadi Sebagai contoh begini Wanita yang mensnya datang Atau sebelumnya mungkin pramensklaw syndrome atau PMS Itu gak boleh terlalu sakit Gak boleh terlalu nyeri Gak boleh terlalu banyak Jumlah darahnya Dia seperti ngalir aja Kayak orang mens keluar darah seperti itu Ya mas sekarang kan tidak Ada orang menjelang mensnya itu Ya mood swingnya luar biasa besar Mood swing itu maksudnya Perasaan naik turun gitu kan Baperan lah mungkin Kemudian Darah yang keluar juga tidak normal lagi jumlahnya Nyeri yang dirasakan juga sangat berlebihan Maka kalau udah kayak begini biasanya Ada masalah di badannya Ya ada masalah di badannya Dan kalau masalah-masalah itu dibongkar Karena sebenarnya ada tanda-tandanya Tanda-tandanya itu berupa Tanda yang bermula Dari rusaknya Atau bermasalahnya pencernaan Ya Dan itu banyak sekali sebenarnya Banyak sekali Mulai dari Jerawat mungkin ya Kemudian Cemas Cemas itu sekarang sebenarnya Yang saya baca terbaru justru malah Muncul gara-gara Mineral Atau lack of mineral gitu kan Kekurangan mineral gitu kan Kemudian Arteritis ya Arteritis ya Nyeri sendi Kemudian asma Atau imun ya Kemudian Batuk yang terus-menerus Ya Depresi Diare Ya Kemudian Nyeri atau apa nam Letih yang berlebihan Atau letih yang terus-menerus ya Atau mungkin Sakit kepala yang rutin Ya Kemudian Heartburn Heartburn itu seperti Panas di dadanya Tanda-tandanya ya Kemudian Susah tidur malam Ya Mood swing tadi sudah jelaskan Kemudian Nyeri di sendi Atau di tulang Kemudian Sering banget Seperti orang maaf Buang angin Ya Sering Ya Kemudian nyeri di Di perutnya tadi Sama termasuk Ini Melerang Stapinus Ya Itu tanda sebenarnya Jadi kalau tanda-tanda itu muncul Lalu sekalian Jangan diobati tandanya Ya Kalau muncul tanda-tanda tadi Maka jangan diobati Tanda-tanda tadi Kenapa Tanda-tanda tadi sebenarnya justru malah Sebuah indikator Bahwa tubuhnya Membutuhkan Lebih banyak lagi mineral yang masuk Kenapa banyak orang jama sekarang sakit gitu kan Atau mungkin mudah sakit Jawabannya tidak lain Tidak bukan karena Yang masuk ke badannya itu Tidak lagi banyak Mineral-mineral gitu kan Padahal kita Kalau kita bahas sedikit saja Beberapa mineral gitu kan Contoh mungkin Lada hitam contohnya Lada hitam itu Kalau bapak ibu Jama sekarang tambahkan Ke berbagai Masakan Atau makanan Bahkan ke dalam Kunyit misalkan Maka dia bisa meningkatkan Bioaktifitas Dari bahan yang ada pada Yang kita masukkan Contoh misalkan Kalau anda bikin Katakanlah ramuan kunyit lah Atau mungkin Jadi kalau anda bikin Ramuan kunyit Misalkan Sebulan ini kunyit gitu kan Ada kunyit ya memang Anda tambahkan lada hitam sedikit Maka penyerapan kunyit Tadi akan Berkambah Salah satunya Jadi makanya Pernah saya tulis waktu itu Di feed juga Di status juga Bahwa kalau kita mau bikin Atau membuat penyerapan Kunyit ini bertambah Maka Masukkan lada hitam Black pepper Jadi Ini yang mungkin Banyak orang gak tau Bahwa sebenarnya Masalah yang kita makan Jama sekarang adalah Ketidakhadiran Dari mineral tadi Yang muncul Kemudian apa lagi Contoh Disini ada kunyit Kunyit ini bukan salah satu Anti radang yang paling baik Anti radang Kunyit merupakan salah satu Anti radang yang paling baik Tidak mesti Anda minum Kalau bapak ibu sekalian Terutama ibu-ibu yang bikin Soto gitu kan Atau bikin Seperti pindang Atau pakai kunyit Kalau Anda bikin Minuman kayak begitu Atau makanan kayak begitu Atau lauk kayak begitu Maka kuahnya diminum Kuahnya diminum Karena disitu sudah tergandung Banyak sekali mineral-mineral penting Kemudian Lagi namanya garlic Garlic ini salah satu Prebiotik yang paling baik Prebiotik Dan dia anti radang Garlic ini Atau bawang putih ini Bisa ditingkatkan Kapasitas kerjanya Dengan cara apa Dengan cara Dibikin hitam Kita kenal dengan Black garlic Black garlic itu Bikinnya gampang Anda tinggal ambil Rice cooker gitu kan Nanti dibuka semua Nanti di atas itunya itu apa Di atas bagian yang Pemanasnya itu Ditaruh nanti Kertas atau mungkin Buat bikin sushi itu Nanti black garlicnya terus Tapi itu butuh waktu Sekitar 10 harian Untuk dia sampai hitam Kalau sudah sampai berubah Menjadi hitam Maka aktivitas Mineral dan Kandungan yang ada pada Black atau mungkin pada Bawang putih itu Dia akan meningkat semua Kemudian ada lagi Namanya Kayu manis Bagi anda sekalian Yang menggunakan Kayu manis Kayu manis Untuk infusan Ini saya berpesan Kayu manis ini Punya kemampuan Yang sangat kuat Dalam Menurunkan gula darah Jadi kalau habis Minum kayu manis Baik dalam bentuk Infusan Kayak begini Atau anda rebus Dalam air Dan tiba-tiba Keliengan Bisa jadi Hipoglycemic Atau gulanya turun Ini kayu manis Nah sudah manis kan Maka dia Menurunkan gula Jadi hati-hati Kayu manis Kalau mau pakai Boleh tambahkan sedikit saja Kalau misalkan anda bikin Ramuan gitu Bisa pakai Sedikit saja Kayu manisnya Jadi itu beberapa jenis Misalnya beberapa jenis Apa itu namanya Tumbuhan Atau mungkin rempah Yang bisa kita Manfaatkan Dan memang itulah Yang harus masuk Ke badan kita Tiap hari Sering saya bilang Kenapa banyak orang Sekarang muncul Banyak keluhan Karena gini Tubuh kita itu Ada reseptornya Ya Reseptor untuk Menerima bahan baku Dari rempah Dari rimpang Dari vitamin Dari mineral Dari dioksidan Ketika reseptor ini Tidak menerima bahan baku Tadi yang masuk Itu malah justru bermasalah Atau tidak sesuai Sama dia Maka metabolisme Terganggu Letaknya dimana mereka Letaknya ada dua Pada dua Dan sering saya ulang Berulang Letak mereka ada Pada dua hal ini Yaitu rempah Sama rimpang Letaknya mereka Rempah sama rimpang Ya Jadi contoh rempah itu kan ya Kayak ini kan Apa itu namanya Ini apa ini Kapulaga Kapulaga Kemudian ada cengkeh Ya cengkeh seperti ini Kemudian ada Ada bunga lawang Kayak begini ya Isi mereka apa Isi mereka Sebenarnya nanti Kalau masuk ke badan Dia bisa ngelok Nanti dikunci Maka sebenarnya Kalau orang sudah biasa Makan kayak begini ya Maka rasa lapar itu Akan jarang Akan jarang Dia rasakan Akan jarang Dia rasakan Ya seperti itu Terima kasih